Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fati kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fati Bulan Zulhijjah penuh makna Ada makna haji yang sangat agung Ada makna kurban yang menjadikan Ibrahim dan Ismail sebagai sepasang ayah dan anak Yang terkenal berbakti pada perintah Tuhannya Tetapi saya mencoba mengambil makna yang sedikit berbeda Dan mungkin ini jarang sekali diungkap dalam sebuah pembahasan Nama Ibrahim adalah seorang yang mulia Kemulianya didapat karena baktinya pada Tuhan Sedari muda ia sudah berupaya terlibat dalam pelurusan umat agar kembali pada jalan Tuhan Ibrahim memiliki dua orang istri Sarah dan Hajar Sarah sebagai istri pertama diberi tempat tinggal di negeri Syam oleh Ibrahim Kini negeri tersebut terkenal sebagai Palestina Ibrahim dan Sarah yang telah menjadi suami istri itu Hijrah ke Mesir karena negeri Syam sedang dilanda bala kelaparan Di Mesir kecantikan Sarah menarik minat hati Fir'aun Ketika itu Sarah diambil oleh Fir'aun untuk menjadi selir Segala upaya Fir'aun untuk menselirkan Sarah digagalkan atas kehendak Allah SWT Justru Fir'aun dan bala tentaranya terkena wabah penyakit Akhirnya Fir'aun mengembalikan Sarah pada Ibrahim Sebagai permohonan maafnya Fir'aun mengirimkan Hajar Seorang putri Kipti Mesir Anaknya Fir'aun sendiri Untuk menjadi pembantu di rumah Ibrahim Ketika Sarah belum juga memiliki anak sampai berusia lanjut Akhirnya Sarah meminta Ibrahim untuk menikahi Hajar Dan Hajar pun menjadi istri kedua Ibrahim Tak lama setelah menikah, Hajar pun mengandung anak pertama Setelah lahir, anak itu diberi nama Ismail Ajaib, Sarah pun mengandung anak pertama dan telah diberi nama Ishaq Ibrahim kemudian mengajak Hajar dan Ismail kecil Berpindah ke negeri yang lebih selatan dari negeri Syam Dan berakhirlah perjalanan mereka di sebuah tanah tandus Berada di tengah-tengah cekungan sebuah pegunungan Itulah yang kini menjadi kota Mekah Sementara Sarah dan putranya, Ishaq tetap berada di negeri Syam Kehadiran Ibrahim beserta Siti Hajar dan Ismail menjadi cikal bakal bangsa Arab Khususnya suku Kurois Dan Sarah beserta Ishaq menjadi cikal bakal bangsa Yahudi Atau sering pula dikenal dengan Bani Israel Ishaq memiliki tiga orang putra Al-Ais, Yahuzah, dan Yaqub Nama Yahuzah inilah yang kemudian agama Ibrani dikenal sebagai agama Yahudi Yaqub karena ketatanya kepada Tuhan diberi julukan Israel Dalam bahasa Ibrani, Isra berarti hamba, El atau Eli bermakna Tuhan Maka Israel atau Israeli bermakna hamba Tuhan Anak keturunan Yaqub disebut sebagai Bani Israel Nabi-nabi yang diangkat dari keturunan Yaqub atau Israel adalah Yusuf sebagai anak langsung Kemudian Musa, Harun, Ilyas, Ilyasa, dan Yunus Anak keturunan Yahuzah yang diangkat Allah SWT sebagai Nabi adalah Daud, Suleiman, Yahya, Zakaria, dan Isa Anak keturunan Al-Ais yang diangkat Allah SWT sebagai Nabi adalah Ayub dan Julkifli Dari sisi ajar, anak keturunan Ismail yang diangkat menjadi Nabi tidak ada Sampai lahirlah Muhammad SAW Muhammad SAW merupakan generasi yang ke-30 setelah Ismail Jarak waktu antara Isa dan Muhammad SAW adalah 7 abad Ajaran yang dibawa Ibrahim beserta seluruh keturunannya yang diangkat sebagai Nabi adalah ajaran Tauhid Di masa Nabi Muhammad SAW dikenal dengan agama Islam Ajaran ini sangat bertentangan dengan ajaran Yahudi yang mengklaim bahwa Yehuzah anak Tuhan Dan kaum Yahudi pun tak segan memuja sesuatu yang diluar akal sehat Sebagaimana mereka pernah memuja sapi sebagai sesembahan Bahkan kini bangsa Yahudi dikenal dalam memuja Lucifer Makanya tak heran jika sebagian besar para Nabi yang diangkat dari kalangan keturunan Isha berakhir tragis Nabi Isa adalah keturunan terakhir bangsa Yahudi yang diangkat sebagai Nabi Karena ajaran Tauhidnya bertentangan Maka Isa dikejar dan diburu Sehingga akhirnya terjadilah peristiwa pensaliban Ajaran Tauhid yang disebarkan Isa kemudian berkembang dan bertambah menjadi ajaran Kristen Yang saat ini kita kenal Baik itu Kristen Protestan maupun Katolik Ajaran Tauhid kemudian diberikan Allah SWT kepada Muhammad SAW Yang notabene dikenal sebagai orang Arab ditentang oleh kaum Yahudi Taum Quraish adalah keturunan Hajar Sementara Badi Israel adalah keturunan Sarah Satu bapak beda ibu Dan perselisian itu masih memanas hingga kini Namun kita tidak memandang itu sebagai ajaran agama produk sebuah keluarga Hanya saja disini Allah SWT ingin memuliakan Ibrahim dan keluarganya Sebagai manusia-manusia yang layan Menjadi utusan-utusannya Wallahualam bisawab Nah pemirsa enciklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton!